Hujan dengan curah tinggi disertai angin kencang menyebabkan puluhan pohon dan tiang listrik tumbang. Selain itu, belasan rumah warga juga rusak terkena hempasan angin. BMKG Juanda pun menyatakan cuaca ekstrim pekan ini sebagai dampak lanina dan gelombang Medan Julian Oscillation di Samudera Pasifik. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda desa Kelopos Puluh Sidoarjo minggu sore membuat puluhan pohon tumbang dan tiga buah tiang listrik roboh. Tak hanya itu, hujan deras juga menyebabkan belasan rumah warga rusak. Belum diketahui pasti berapa jumlah kerugian yang dialami warga akibat kejadian ini. Namun dinas terkait Kabupaten Sidoarjo hingga minggu malam terus melakukan pendataan dan evakuasi. Sementara pihak PLN Kabupaten Sidoarjo masih terus berupaya memperbaiki tiga tiang listrik yang rusak agar tidak mengganggu pasokan listrik warga lainnya. Kita putih bilinya ini putih, parahnya langsung nerejang gini dari situ. Dari arah belakang? Arah belakang. Terus? Terus kita kira orang banyak yang lari. Dan ini kami melakukan recovery semaksimal mungkin agar, Nah, pertama kami untuk ansipasi, pertama kita paling tidak kita mendirikan tiang terlebih dahulu agar teman-teman bisa melakukan penarikan kabel yang baru. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Juanda memperkirakan cuaca ekstrim masih akan terus terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Anomali cuaca ekstrim yang ada saat ini merupakan dampak dari aktivitas lanina di Samudera Pasifik dan gelombang Medan Julian Oscillation. Dua fenomena tersebut bisa memicu terjadinya cuaca ekstrim. Satu minggu ke depan sampai dengan tanggal 27 November memang di Jawa Timur terutama yang diberikan peringkatan di Inti Garian berpotensi mengalami cuaca ekstrim yaitu cuaca buruk seperti puting buleung, hujan lebat disertai petir, hujan es. BMKG menghimbau masyarakat Jawa Timur agar berhati-hati terutama saat mengetahui terbentuknya awan komulinimbus di sekitar lingkungan tempat tinggal. Tim Liputan